Seni bela diri campuran atau yang lebih sering disebut Mixed Martial Arts adalah olahraga yang cukup berbahaya. Tidak seperti tinju yang hanya menggunakan tangan. Dalam seni bela diri campuran, para petarung dapat menggunakan tangan maupun kakinya dalam menyerang lawan. Tak hanya itu, para petarung juga diperbolehkan menggunakan sikutannya maupun lututnya untuk menyerang. Akan tetapi, hal tersebut tidak membuat orang-orang menjadi takut untuk mencoba olahraga ini, tak terkecuali Nick Newell. Nick lahir di Milford, Amerika Serikat, tanggal 17 Maret 1986. Ia dilahirkan tidak seperti orang-orang pada umumnya. Tangan kirinya mengalami amputasi bawaan sehingga ia tidak mempunyai ilangan kiri bagian bawah. Lahir dengan tubuh kurang sempurna, tidak membuat dirinya kehilangan harapan. Sejak kecil ia sangat mengidolakan Jim Abbott. Jim adalah pitcher yang punya kondisi yang sama seperti Nick. Tangan kanannya tak punya lengan bawah. Alhasil Jim memakai glove khusus. Tapi Jim bukan pitcher biasa, karena ia pernah bermain di Major League Baseball, yaitu Liga Baseball tertinggi di Amerika Serikat. Menurut Nick, Jim adalah sosok yang paling penting dalam hidupnya. Berkat Jim, Nick lalu bericita-cita menjadi pemain baseball yang hebat. Akan tetapi setelah mengijak dewasa, Nick mulai menyadari kalau dirinya tak mempunyai kecepatan seperti Jim. Dan tubuhnya juga terlalu kecil jika dibandingkan teman-temannya. Sejak itulah, Nick mulai menekuni gulat. Masa-masa sulit diawali Nick ketika ia mengikuti tim gulat di sekolahnya. Ia sampai hampir keluar dari tim. Namun sang ibu melarangnya berhenti, menyuruhnya terus lanjut dan memaksanya berlatih keras. Alhasil Nick menjelma sebagai sosok pek gulat yang tangguh. Tercatat dulu ia memiliki lebih dari 300 kemenangan ketika bergulat selama di SMA dan kuliahnya. Setelah itu, Nick mencoba peruntungannya di dunia MMA. Mengawali karir di MMA, Nick mengaku kesulitan. Bukan karena ia tidak bisa menang. Akan tetapi karena lawan yang akan dihadapinya, merasa dalam situasi kalah apapun keputusannya. Mereka merasa kalaupun mereka menang, mereka hanya menang menghadapi petarung dengan satu tangan. Kondisi tersebut sangat sulit bagi Nick untuk menemukan lawan yang berkualitas. Akan tetapi Nick tidak patah semangat dan terus mencoba memberi yang terbaik. Petualangan Nick di MMA Profesional diawali dengan kontraknya dengan promotor kecil Extreme Fighting Championship pada tahun 2011. Ia bertanding sebanyak 4 kali dan berhasil meraih gelar juara legway. Pertandingan pertama, Nick berhadapan dengan Dennis Hernandez. Pertandingan hanya berjalan 1 menit 11 detik sampai akhirnya Nick berhasil menang submission Hill Hook di ronde pertama. Pertandingan kedua, Nick berhasil menang via decision melawan petarung asal Amerika Serikat Chris Hogan. Selanjutnya, di pertandingan ketiga, secara mengejutkan, Nick berhasil mengKO David Mice di ronde pertama pada menit kedua. Setelah itu, Nick memasuki pertandingan puncak di Extreme Fighting Championship. Pada pertandingan tersebut, Nick melawan petarung asal Florida, yaitu Eric Reynolds. Kurang dari 2 menit pertandingan berlangsung, Nick berhasil menang via submission Rear Neck Choke. Dan ia pun sukses merengkuh gelar juara legway Extreme Fighting Championship. Setelah sukses di Extreme Fighting Championship, perjalanan karir Nick Newell terus berlanjut. Ia pindah ke World Series of Fighting pada tahun 2013. Nick bertanding sebanyak 5 kali dengan rincian 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Kemenangannya didapatkan ketika ia bertanding melawan Kion Chatwell pada Agustus 2013. Lalu melawan Sabah Fadai pada Desember 2013. Melawan Joy Condon pada April 2015. Dan Tom Marcelino pada Oktober 2015. Sayang sekali, pada World Series of Fighting, Nick kalah ketika melawan Justin Gagee untuk memperbutkan gelar juara legway. Pada tahun 2018, Nick bertarung di legasi Fighting Alliance melawan Sonny Lukue. Pertandingan ini berakhir dengan kemenangan Nick Newell di ronde pertama via submission Nick Crank. Masih di tahun yang sama, tepatnya di bulan Juli, Nick mendapatkan kesempatan yang sangat langka, yaitu kesempatan untuk bisa bertanding di UFC. Akan tetapi kesempatan tersebut hilang karena Nick kalah dari Alec Munoz via decision. Bulan Mei tahun 2019, Nick kembali bertanding di bawah promotor kecil yaitu Chess MMA. Ia bertanding melawan Antonio Castillo. Tanpa butuh waktu lama, Nick sukses mengalahkan Antonio Castillo di ronde pertama via submission rear neck choke. Setelah kemenangan tersebut, akhirnya Nick dikontrak oleh bilator MMA. Tidak menyanyiakan kesempatan mas ini, pada pertandingan pertama, Nick langsung taca pegas dengan mengalahkan Corey Browning via submission arm triangle choke. Yang sekali di pertandingan keduanya, Nick kalah via decision split melawan Manny Muro. Meski begitu, perjalanan Nick di kancah bilator MMA masih panjang. Ia masih akan menjalani banyak pertandingan yang lebih berat daripada pertandingan-pertandingan ia sebelumnya. Terlepas dari itu semua, sekarang Nick sudah bisa menikmati kesuksesannya. Ia berhasil merah itu semua meski dengan tubuh yang kurang sempurna. Dari Nick kita bisa belajar banyak hal, yaitu belajar bagaimana bersyukur dengan kondisi kita sekarang, belajar untuk tetap gigih dalam menggabai cita-cita kita, pantang menyerah, dan apapun kondisi yang kita alami sekarang, kita harus tetap yakin bahwa kita akan sukses di masa mendatang. Terima kasih telah menonton!